selamat menikmati oke guys disini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian yaitu 10 produk haram di luar negara tapi halal di Malaysia maksudnya ini gimana maksudnya ini gimana haram tapi halal di Malaysia so kita penasaran jadi langsung saja kita play videonya let's go dalam kita melakukan aktiviti harian pasti kita pernah menggunakan sesuatu produk untuk memudahkan kerja atau menyelesaikan masalah betul sebagai contoh bila hidung tu sumbat mesti korang pernah pakai produk Vicks Inhaler ni betul tak? atau kalau korang peminat kopi mesti korang pernah cuba krema coffee made ni kan ramai rakyat Malaysia yang menggunakan produk-produk ni dalam kehidupan seharian dan produk-produk ni mudah untuk didapatkan di Malaysia tapi kalau korang nak tahu produk-produk ni sebenarnya diharamkan di luar negara nak tahu kenapa? kenapa? jom tengok video kali ini yang bertajuk 10 produk yang diharamkan di luar negara tapi digunakan di Malaysia ok sebelum tu random shoutout kepada subscriber sini terima kasih kerana menyokong kami peluk sikit kalau korang nak masuk dalam random shoutout pada video akan datang sila subscribe like dan komen dalam video ni ok nombor 10 sabun antibakteria ok sabun adalah benda yang biasa kita gunakan secara harian betul nak basuh pinggan kena pakai sabun nak mandi kena pakai sabun betul dan macam-macam lagi kegunaan sabun namun sabun jenis antibakteria seperti Lifebuoy dan sebagainya adalah diharamkan di Amerika oh ok pihak Amerika mengatakan bahawa pengeluaran sabun-sabun jenis antibakteria ini tidak dapat membuktikan yang sabun jenis ini adalah lebih baik dari sabun biasa selain itu di dalam sabun jenis antibakteria juga terdapat pelbagai bahan-bahan di mana tidak diketahui kesan jangka masa panjang akibat memakai sabun jenis ini ok apapun ingat orang dulu-dulu pesan kalau sabun jatuh jangan kutip ya ok kenapa jangan kutip korang mesti pernah rasa macam mana hidung tersumbat kan ada banyak perkara yang menyebabkan hidung kita tersumbat dan mengganggu untuk kita bernafas betul kadang-kadang daya hidung penuh dalam hidung pun boleh mengganggu penafasan bila berlakunya gangguan ini ramai yang menggunakan Vixin Ailer untuk melegakan penafasan walaupun produk ini banyak terdapat di Malaysia nama produk ini diharamkan di Jepun oh Jepun satu bahan yang dinamakan pseudofedrin apa itu pseudofedrin ini adalah sejenis dadah perangsang yang mempunyai kesan sampingan seperti sakit kepala mulut kering dan menaikkan tekanan darah oh berarti sebenarnya gitu kan kalau kita kaji lagi berarti Jepang ini tidak menerima itu karena gak mau masyarakatnya itu kayak pening kan mulut kering juga semua pernah menggunakan gula getah kan selain mewangitkan mulut menggunakan gula getah juga merupakan salah satu senaman yang haram di mana ini namun gula getah ini diharamkan di Singapura oh Singapura ok ok kerajaan Singapura ketika itu terpaksa membelanjakan banyak duit hanya untuk membesarkan gula-gula getah yang dibuang merata-rata ok nombor tujuh flip flop eh kalau korang jalan-jalan kat shopping mall atau kedai-kedai kasut mesti korang pernah ternampak mana ada kayak gini diharamkan gitu kan apa ni kan flip flop atau di Malaysia lebih dikenali sebagai selipar jambat ni sebenarnya diharamkan pemakaiannya di Itali atau lebih spesifiknya di Pulau Capri dan di Singapura ok biar gak macam hari ya kalau korang ditangkap memakai selipar flip flop di kawasan ini korang boleh dikenakan saman sebanyak 50 euro hingga 2,500 euro oh banyak tu di Pulau Capri selipar ini diharamkan kerana bunyinya yang bising ketika berjalan boleh mengganggu ketenteraan orang sekeliling oh ok ada bunyinya ternyata nombor 6 baby walkers di Malaysia mesti kita pernah tengok bayi yang betul lah di Indonesia pun banyak kat sini saya pakai benda ini dinamakan baby walker alat untuk mengajar dan membantu bayi untuk berjalan ini sebenarnya diharamkan di Kanada sekali pandang memang alat ini nampak macam selamat digunakan namun kerajaan Kanada mengatakan yang alat ini sebenarnya bahaya untuk bayi betul banyak sih iskulahnya dokter yang mengatakan bahwasannya baby walker ini bahaya bahaya jadi karena memang tidak bisa mengontrol anak kita sebenarnya seperti itu jadi dia jalan ajar kan kalau tidak dapat agar dia boleh jatuh betul 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 asik asik waduh sesiapa yang didapati menggunakan baby walker ini boleh dikenakan saman sehingga 1 bulan atau 6 bulan penjara waduh bahaya juga oh kat mana tu salah satunya adalah rakyat korea utara tidak dibenarkan untuk memakai seluar jeans yang berwarna biru oh kenapa tu merupakan simbolik untuk rakyat amerika korea utara cukup tegas dengan perkara ini dan bimbang akar rakyatnya yang semakin terdedah dengan gaya barat untunglah kita duduk di Malaysia betul macam-macam warna seluar jeans ada lah bukan tu je seluar jeans terkoyak pun ramai yang pakai fashion katanya aduh nombor 4 M&M siapa yang tak kenal dengan coklat M&M ni kan enak lah ni antara coklat yang terkenal di Malaysia dengan motonya cair di mulut tidak di tangan walaupun coklat M&M ni mudah didepati di Malaysia tapi sebenarnya coklat ini diharamkan di Sweden sebab diharamkan pula memang pelik dan tidak masuk akal coklat M&M ni diharamkan di Sweden hanya kerana logonya sahaja logo coklat ini dikatakan menyerupai dengan satu lagi jenama coklat keluaran Sweden sendiri iaitu Marabu ok nombor 3 Mountain Dew eh sedap ni minuman berkarbonat Mountain Dew ni juga tidak asing lagi di Malaysia minuman yang berpisa lemon lime ni sering memampakan anak-anak muda yang meminati sukan-sukan ekstrim dulu masa saya dekat Arab tu suka sangat minum Dew ni seperti skateboard motosikal atau mendaki bukit di dalam iklannya seolah-olah ia merupakan minuman yang sihat walaupun Mountain Dew ni boleh didapatkan dengan mudah di Malaysia namun ia diharamkan di Jepun dan beberapa negara di Eropah mereka mengharamkan Mountain Dew kerana terdapat satu bahan yang bernama BVO atau Brominated Vegetable Oil apa tu BVO ni pada asalnya merupakan satu bahan yang biasa digunakan untuk menahan dan mencegah kebakaran kalau minum banyak-banyak Mountain Dew ni mungkin korang boleh jadi superhero kalis api Nombor 2 Nestle Coffee Mate kopi juga diharamkan kopi merupakan minuman terkenal terutama sekali ketika sarapan ada yang suka minum kopi kosong dan ada juga yang suka minum kopi dengan susu manis ataupun krimer cerita pasal krimer ada satu jenama yang banyak terdapat di Malaysia tapi diharamkan di luar negara jenama krimer tersebut adalah Nestle Coffee Mate krimer yang terkenal ini diharamkan di Denmark Norway oh banyak juga dan Hungary sebab pengharaman produk ini adalah kerana mengandungi dua bahan iaitu hydrogenated soybean dan cotton seed oils bahan-bahan ini dikatakan mempunyai sejarah berkaitan penakit yang melibatkan jantung ok betul kan kalau terlalu banyak efek sampingnya juga ke situ nanti kan nombor 1 WhatsApp eh WhatsApp haram satu aplikasi yang terkenal di dunia adalah WhatsApp rasanya tak perlu kami ulas lebih lanjut sebab semua orang pakai WhatsApp betul tak betul walaupun kat Malaysia ramai yang pakai aplikasi ini ada beberapa negara yang mengharamkan penggunaan WhatsApp salah satunya adalah China ok China China mengharamkan WhatsApp kerana data-data yang dihantar melalui WhatsApp adalah sulit ini membuatkan kerajaan China sukar untuk memantau aktiviti-aktiviti yang berlaku di dalam WhatsApp di kalangan rakyatnya ok selain China negara lain yang turut mengharamkan atau mengahatkan penggunaan WhatsApp adalah UAE Iran ok UAE Iran Syria Korea Cuba dekat Arab Saudi kita pun tak boleh call Syria Korea Utara dan Cuba ok ok guys itulah tadi 10 produk haram di luar negara tapi halal di Malaysia so pelik lah kalau saya tengok kan macam mana pendapat kawan-kawan langsung aja komen di bawah pelik tak ni kan kita biasa pakai ni kita dah biasa guna semua tu kita dah minum dah makan semua dah guna apa-apa yang diharamkan tadi tapi dekat negara-negara lain tu haram aduh alamah dan baru tahu saya kalau produk ni memang diharamkan di beberapa negara lah memang ada sebab-sebab tertentu lah mereka macam tu ada alasan-alasan tertentu dan macam mana kalau di negara kita diharamkan tolong komen terima kasih sudah tengok video ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga Abang Akspedia terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati